Ratusan kepala sekolah bergabung dalam forum PGRI datangi Polres Lubuk Linggau. Ratusan guru ini disambut langsung oleh Polres Lubuk Linggau dengan berdialog bertempat di ruangan pertemuan lantai 2 gedung Polres Kota Lubuk Linggau. Selasa 24 Oktober 2023, ratusan kepala sekolah tergabung dalam forum persatuan Guru Republik Indonesia mendatangkan Polres Kota Lubuk Linggau. Kedatangan ratusan guru PGRI Lubuk Linggau mengeluh kesah kepada Kapolres Lubuk Linggau karena banyak sekali oknum LSM atau wartawan diduga melakukan pemerasan di sekolah, SD, SMP, dan SMA Kota Lubuk Linggau. Ketua PGRI Kota Lubuk Linggau Erwin Susanto mengatakan kegiatan hari ini untuk beraudiensi bersama Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Aryayuda dalam rangka silaturahim dan menyampaikan atas segala bentuk keresahan kepala sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau terkait oknum LSM atau wartawan yang sering mengintimidasi membuat kepala sekolah tidak nyaman untuk mewaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing. Alhamdulillah, Bapak Kapolres menanggapi apa keluhan kami dan beliau merespon akan siap membantu ketika tidak merasa nyaman atas kehadiran oknum LSM atau wartawan yang sering membuat kepala sekolah tidak nyaman. Kami pengurus PGRI Kota Lubuk Linggau beserta kawan-kawan kepala sekolah SD, perugian SD, SMP, SMA, audiens dengan Pak Kapolres, Pak Indra, dalam rangka pertama seturahim dan yang kedua kami menyampaikan atas segala bentuk keresahan para kepala sekolah di Kota Lubuk Linggau ini jenjang SD, SMP, SMA, terkait oknum, oknum LSM atau wartawan yang sering mengintimidasi yang membuat sehingga kepala sekolah tidak nyaman untuk melaksanakan tugas di satuan pendidikan masing-masing. Nah, oleh karena itu, Alhamdulillah hari ini Pak Kapolres menanggapi apa keluhan kami, keresahan kami, ketidakaman kami ini kepada beliau dan beliau respon akan siap membantu membackup satuan pendidikan ketika sudah tidak merasa nyaman atas kehadiran oknum, oknum LSM atau wartawan yang sering membuat sekolah tidak nyaman. Pak Kapolres sering menyampaikan bahwa tidak ada apa remanisme di kota Lubuk Linggau ini dan ketika kepala sekolah melapor kepada PORES maka PORES akan membantu apa kendala yang dialami oleh kawan-kawan kepala sekolah.